Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membuat tutorial Cara instalasi Mendeley di Macbook ya Pertama kita masuk Website Mendeley.com Setelah itu kita download disini Baik setelah itu Kita download Di bagian OS ya Kita tunggu ya Sekitar 281 MB Ini lumayan kecil ya Kalau software-software seperti ini Kita tunggu sampai selesai Lalu kita install Instalasinya sama dengan Kita menginstall Aplikasi Mac ya Tinggal drag aja Baik setelah itu Kita buka Nah ini dia Sudah terinstall Verifikasi Ini Tetap di open saja Oke Ya ini not responding ya Coba saya Sekarang ini sudah terbuka ya Lalu kita isi saja Untuk Password Yang sudah kita Buat Pernah kita buat Lalu kita sign in Nah ini Sementara sudah Bisa Untuk masuk Di bagian Mendeley Yang sudah kita Buat Yang sudah pernah kita Masukkan Artikel-artikelnya Itu sudah bisa Dilihat dari sini Baik Lalu Sekarang kita akan Connectkan dengan Word Caranya Kita menuju ke Tool Lalu Kita Install Mendeley Site for Microsoft Word Di sini Untuk memudahkan Kita Meng Apa namanya Menggunakan Menggunakan Mendeley Ini Di Word Kita klik saja Lalu kita Login Dengan menggunakan Akun Kita Baik Ini Sudah Login Nah ini Akan Mengarahkan Ke Microsoft Office Nah ini Langsung kita Open ya Sudah selesai Low Nah Kita coba Sekarang Cek Nah ini Sudah ada Site Referensinya Sudah ada Di sini Kita Coba Masuk Diklik Saja Teman-teman Nanti Masuk Juga Ini Kita Login Lagi Oke Nah Ini Sudah Sekarang Sudah Masuk Kita Kita coba Pergunakan Kita Duplikat Ya Untuk Menyimpannya Nah Sekarang Sudah Muncul Kita Kita Coba Di Tempat Baru Aja Reference Lalu bagian Kanan Di sini Ya Kita coba Insert Satu Aja Nah ini Sudah bisa Berjalan Lalu Sekarang Bibliografi Kita Setting Menggunakan Versi Yang Apa Di sini Insert Bibliografi Ya Continue Nah ini Sudah Berjalan Dengan Baik Begitu Cara Singkatnya Ya Sama Saja Sebenarnya Di Windows Dan Di Macbook Cuman Perbedaannya Cara Untuk Instalasinya Saja Baik Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat